Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Wasubahana Allahi bukratau wa asila La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Walillahilhamd Alhamdulillahi n'hamaduhu Wanasta'ainuhu Wanasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min sururi angfusina wa min sayi'ati akmalina mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan ambutuhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du wa ya ibadallah usikum wa iya ya bidakwa Allah haqqadu wadihi faqadu fasal muttaqun Wallahu ta'ala fi kitabhi al-karim a'udhu billahi min syaitanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladhina minko belikum la'alakum tattakun Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan karunianya yang tiada terhingga Kita bisa berkumpul bersama bersimpuh di hadapannya Merayakan Aidilfitri 1 Syawal 1441 Hijriah Kita merayakan Aidilfitri dalam suasana keprihatinan Karena masih merebaknya wabah COVID-19 di tengah-tengah kita semua Tapi walaupun demikian kita hendaknya tetap bersyukur kepada Allah Atas segala karunianya Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup sampai detik ini Masih sehat walafiat Masih bisa beraktivitas melaksana ibadah Dan bersilaturahmi bersama teman, bersama keluarga, dan handai tolan Seperti telah kita ketahui Bahwa di negara tercinta Indonesia Sudah lebih dari 2 bulan Sejak ditetapannya negara kita dalam keadaan darurat Corona Dan kita merasakan suasana keprihatinan yang luar biasa Atas apa yang kita lihat maupun apa yang kita dengar Serta kita rasakan Sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Di awal bulan Maret Mereka berusaha menjaga diri dan orang lain Dari ketularan virus yang berbahaya tersebut Yaitu dengan mengadakan jarak sosial atau social distancing Dan tinggal di rumah masing-masing sampai masa darurat selesai Mereka merasa segala kegiatannya terbatas Kegiatan sosial ekonomi, kegiatan pergaulan maupun melaksanakan peribadahan Juga tidak bisa leluasa sebagaimana biasa Walaupun dalam keadaan terbatas ini kita tetap melaksanakan ibadah Dengan mengikuti tata-tata yang telah ditentukan oleh pemerintah Korea Dari kepolisian Korea Semoga dengan aturan ini tidak mengurangi kekusuhan dan kehidmatan kita Dalam merayakan atau melaksanakan ibadah pada lebaran Idul Fitri tahun ini Hadirin yang berbahagia Dalam agama Islam diajarkan bahwa Di setiap musibah yang menimpa manusia ada hikmah Ada hikmah kebaikan yang tersimpan di dalamnya Sesuatu yang menimpa manusia Baik suka maupun duka Tentu mempunyai hikmah yang dapat diambil pelajaran Bagi orang yang bersabar dan beriman kepada Allah Sebagaimana maksud yang tercantum dalam firman Allah Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Bismillahirrahmanirrahim Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui Surat Al-Baqarah ayat 216 Oleh karena itu dalam menghadapi musibah wabah yang sedang melanda dunia sekarang ini Walaupun dirasakan tidak menyenangkan Atau sesuatu yang dianggap buruk dan kebanyakan orang membencinya Bahkan banyak yang stres karenanya Dan semua berharap wabah ini cepat berlalu Dan bisa hidup normal kembali Tentu ada hikmah yang besar Jika bagi orang-orang yang pandai mengambilnya Berdasarkan kepada firman Allah Dalam surat Al-Baqarah diatas Maka optimisme akan muncul Dan harapan baik akan kita dapatkan Kita yakin dibalik musibah yang sangat memilukan ini Ada beberapa pelajaran positif yang kita gali sebagai ibrah Bagi kita semua Pelajaran pertama adalah kita merasakan makin dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Yang selama ini mungkin agak terabaikan oleh kesibuan duniawi Mereka kembali kepada kebenaran yang diajaran Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 41 maupun ayat surat sajadah Ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Setiap musibah adalah peringatan kepada manusia Supaya mereka kembali Kedua ayat tersebut diakhiri dengan kalimat La'allahum yarji'un La'allahum yarji'un Yang artinya Supaya mereka kembali Saya sebut musibah pandemi COVID-19 Sekarang sebagai peringatan kepada manusia Sebab kehidupan manusia akhir-akhir ini sungguh sudah keterlaluan Jika diukur dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka sudah menjauhkan diri dari Tuhan Bahkan melupakannya Dengan kemampuan manusia yang luar biasa Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Menyebabkan mereka sombong dan meremehkan kekuasaan Tuhan Karena kemampuan akal yang luar biasa tersebut Kepercayaan kepada Tuhan semakin menipis Bahkan mungkin sudah hilang sama sekali Jika kepercayaan kepada Tuhan sudah hilang Maka otomatis manusia tidak mengakui agama sebagai aturan Tuhan Mereka ciptakan aturan dan hukum menurut kebutuhan mereka Sehingga timbul keadaan yang tidak sinkron Dengan hukum Allah Merebaknya kebohongan Melegalkan LGBT Kawin secama jenis Hidup bersama di luar nikah Serta menumpuk kekayaan dengan segala cara Tanpa mengindahkan kemanusiaan Serta berbagai penyimpangan lain dari kehidupan individu mereka Tetapi dengan munculnya wabah dan musibah COVID-19 ini Semua menjadi kalang kabut Kesembungan yang mereka banggakan dalam kekuasaan politik Kekuatan ekonomi Kekuatan ilmu pengetahuan hampir tidak berdaya Tidak ada satu kekuasaan pun yang bisa menahan sakit dan kematian Tidak ada satu pun ekonomi yang bisa bertahan Bisnis yang dibanggakan menjadi lumpuh Banyak saudakar bangkrut Banyak pabrik gulung tikar Pengangguran di mana-mana Begitupun ilmu pengetahuan tidak berdaya Karena sampai hari ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya Sehingga tingkat kematian masih tetap tinggi Dalam keadaan seperti ini Seharusnya manusia menyadari kelemahan dan kembali kepada Tuhan Dan kami bersumpah akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar Mudah-mudahan mereka kembali Pelajaran yang kedua adalah Hendaknya manusia semakin menyadari hakikat kehidupan di dunia ini Harus meyakini bahwa hidup ini sementara Dan akan pulang ke negeri akhirat Dengan banyaknya korban meninggal Hendaknya menjadi pelajaran bahwa hidup ini Allah yang menentukan Sebagaimana manusia ini hidup ke dunia atas kehendak dan ketentuan Allah Begitu pula kematian atas kehendak dan ketentuan Allah Atas kehendak Tuhan manusia lahir ke dunia Dan atas kehendak Tuhan pula kita akan kembali kepadanya Kapan dan dimana semua ada dalam takdir Allah SWT Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat Dan dialah yang menurunkan hujan Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang ada diusahakannya besok Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Surat Al-Lukman ayat 34 Pelajaran ketiga adalah Hendaknya manusia semakin punya kepedulan sosial yang tinggi Memperhatikan sanak saudara Hendai tolan Dan juga tetangga Jika ada yang kekurangan Kita bantu semampu kita Dengan banyaknya orang kehilangan mata penjaharian Otomatis semakin banyak orang yang kesusahan untuk makan Dengan memberi pertolongan kepada tetangga Dan yang kesulitan Maka makin sempurnalah keimanan kita kepada Allah SWT Tidak beriman seseorang jika dirinya kenyang Tetapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan Murah hati adalah karakter orang yang soleh terdahulu Dan merupakan akhlak mulia yang terpuji Dirahmati hidupnya Dibergayartanya Dan dimuliakan kedudukannya Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung Ataupun ayat 16 Selanjutnya kebaikan yang ada di balik musibah ini Ialah kedekatan hati dengan keluarga Kalau dulu kita jarang tinggal di rumah Karena aktivitas yang sangat tinggi Sekarang tiap waktu kita tinggal di rumah Berjengkaramah dengan keluarga Saling melepaskan kasih sayang diantara anggota keluarga Keluarga adalah tiangnya masyarakat Jika tidak Jika keluarga buruk maka masyarakat pun buruk Membangun masyarakat dimulai dengan membangun keluarga Kasih sayang dan pendidikan keluarga sangatlah penting Banyaknya kejahatan penyimpangan dalam masyarakat Disebabkan oleh keadaan keluarga yang kurang baik Hubungan antar anggota tidak berdasarkan kasih sayang yang tulus Tetapi berdasarkan keuntungan duniawi Maka dengan adanya kumpul bersama Dan lebih intent menimbulkan Kedekatan antara orang tua dengan anak Secara psikologis Akan menyebabkan pertumbuhan mental dan ruhani anak yang baik Sehingga penjagaan keluarga Sebagaimana yang digendaki Allah SWT akan terwujud Hai orang-orang yang beriman Peliharah dirimu dan keluargamu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menuragai Allah Berhadap apa yang diperintahkannya Kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Surat At-Tahrim ayat 6 Maka untuk menyikapi musibah ini Tetaplah tenang, waspada Ikuti protokol kesehatan dari para ahli dari pemerintah sempat Dan tidak berhenti berdoa kepada Allah SWT Dengan doa yang tulus dan bertawakal dalam kesabaran Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusus Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabbnya Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 Barukallahu li walakum fil qur'anil anzim Wa nafa'ani wa iya'kum bimafihi minal ayati wa dikiril hakim Wa teqabal mini wa minkum tilawatahu innahu wassami'ul alim Aku luka lihada wastafirullah al-anzim li walakum Wali syairil muslimina wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Wastafiru innahu wal hafurur rahim Allahu akbar Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Menjadi manusia yang suci dan fitrah Alhamdulillah Alhamdulillah Terimalah segala amal kami Ampunilah segala dosa kami Dosa ibu bapak kami Dosa keluarga kami Dosa kaum muslimin wal muslimat Yang hidup maupun yang telah wafat Ya Allah Kemarin waktu saum Waktu kuasa di bulan Ramadan Kami tinggalkan harta halal Tidak kami makan Ijri yang sah tidak kami camah di siang hari Semuanya hanyalah mengejar rinduamu Mengharap ampunanmu Membersihkan kotoran jiwa yang mengganggu Terimalah pengorbanan kami Ya Allah Gantilah dengan rinduamu Ampunanmu Dan surgamu Ya Allah Engkau tahu Negeri kami dihuni oleh 90% umat islam Yang selalu mengagungkan asmamu Menjaga agamamu Jangan timpakan kepada kami Ujian dan musibah yang berat Akibat kesalahan dan keserakaan Para pemimpin kami Ampunilah kami Hindarakanlah kami Dari wabah virus corona Dari virus covid-19 Dan segala penyakit yang berbahaya Jadikanlah negeri kami Negeri yang aman Sentosa Berilah penduduknya Rizki dari buah-buahan Terutama orang yang beriman kepadamu Dan hari akhirmu Ya Allah Ya Tuhan kami Hajat kami kepadamu Begitu banyak Hanya engkau lah yang mengetahui Seluruh hajat dan kebutuhan kami Kami mohon kepadamu Ya Karim Sepanjang hajat dan kebutuhan kami Ini baik menurutmu Dan memberi kemasalahan dunia Dan akhirat bagi kami Maka penulia hajat kami Dan kebutuhan kami Juga hajat dan kebutuhan istri Keluarga Orang tua Dan saudara Serta sahabat-sahabat kami Ya Allah Tiada tempat Tiada tempat berharap bagi kami Selain kepadamu Tiada tempat berkantung bagi kami Selain engkau Tempat kami kembali Penulia seluruh harapan kami Kabulkanlah seluruh pinta Dan keinginan kami Sungguh engkau tidak pernah Mengingkari janji-janjimu Rabbana Aatina Fit dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa haqina ada Bandar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sabi ajmain Subahana rabbika Rabbil ainsat Yama yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh via Suruh Barang panah U ωru Barang panah 八